Tribuner sebanyak 790 rumah di kota Tidore bakal disiapkan untuk menampung tamu saat event Sayul Tidore 2022. Rumah-rumah warga tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai homestay dan akan disterilkan 3 hari jelang Sayul Tribuner. Selain homestay, ada pula penginapan terapung yang digunakan untuk menampung para tamu. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Ya baik Ariska, mengatakan dari kota Tidore Tepulauan Provinsi Maluku Utara bahwa pada bulan November ini akan diadakan salah satu event yang internasional yaitu Sayul Tidore. Untuk kesiapannya itu, Sayul Tidore akan ditargetkan dihadiri kurang lebih 50 ribu wisatawan untuk menyiapkan tamu, melayani tamu atau wisatawan. Nah, saat ini pemerintah kota Tidore Tepulauan telah menyiapkan kurang lebih 790 homestay untuk melayani tamu. Nah, dari 709 homestay ini, itu akan dipatok tarif dengan bervariasi tergantung dari fasilitas yang ada pada homestay tersebut. Nah, selain homestay, pemerintah kota Tidore Tepulauan juga telah menyiapkan satu buah kapal pelni atau KM Kata Melau yang dijadikan sebagai penginapan terapung. Selain itu, untuk menyebabkan tamu atau penumpukan tamu yang datang di kota Tidore Tepulauan saat Sayul, pemerintah juga telah menyiapkan atau menambahkan beberapa kelurahan, 3 kelurahan, serta gedung LPMP untuk dijadikan sebagai homestay untuk mengantisipasi bagai kelebihan tamu yang datang pada saat Sayul Tidore. Nah, untuk Sayul Tidore sendiri akan dilaksanakan pada bulan November ini, tepatnya tanggal 24 hingga tanggal 29 November mendatang. Saat ini, pemerintah kota Tidore telah menyiapkan beberapa tempat yang nantinya akan menjadi pusat-pusat pelaksanaan sayul seperti di kawasan Pantai Tepulauan yang nantinya dijadikan sebagai sentral atau penginap utama pelaksanaan Sayul Tidore. Nah, selain itu ada juga pembersihan-pembersihan areal-areal seperti di pasar maupun pembersihan di setiap kelurahan yang nantinya dijadikan sebagai sambutan saat Sayul Tidore. Demikian Ariska dari Kota Tidore Kepulauan yang dapat saya melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Dan Tribun harus ada pula wawancara dengan Muslihin, Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Terikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan kesiapan sel ini, memang kita harus menyiapkan secara maksimal ya, terkait dengan akomodasi. Jadi, kami di sini tidak memiliki hotel yang memadai, ataupun penginapan yang memang memadai. Makanya, solusinya adalah kita harus mencari solusi alternatif, yaitu homestay. Saya informasikan bahwa setiap saat ini, seluruh penginapan sudah full semua. Kecuali visa yang masih ada booking-an. Tapi untuk yang lainnya semua sudah full. Makanya, sesuai dengan arahan pemerintah kota, kita memperdayakan orang-orang yang dimiliki masyarakat yang bisa dihomestaykan. Artinya kamarnya kita pakai. Kalau ada masyarakat punya kamar yang masih kosong, yang layak kita pakai, terpakai. Namun demikian tetap dibayar juga. Rasanya harus dibayar, sama dengan penginapan yang ada di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, maka kami sudah menginventarisir seluruh kelurahan-kelurhani yang terdekat dengan sel. Dari Domora sampai di Selih. Sudah ada 790 kamar yang sudah kita inventarisir. Bahkan nanti akan diperluas lagi sampai di Tunggwai, Prabasi, dan juga di Tunggwalu. Ini masih bercana. Tapi yang sudah pasti, tadi ini, dari Doras sampai ke Dorahan Selih, sebanyak 790 kamar yang sudah kita siapkan. 790 kamar yang sudah kita siapkan. Dan tarifnya itu berapa? Dengan rincian tarifnya itu, itu Rp. 400.000, Rp. 300.000, Rp. 200.000, Rp. 200.000, Rp. 200.000, Rp. 200.000, Rp. 300.000, Rp. 300.000. Tapi kalau untuk Puskepugian 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 misalnya, tambah dengan MCK di luar itu Rp. 200.000, Rp. 200.000. Per kamar, per hari. Ya, soalnya per kamar, per hari. Nah, sejauh ini memang kami sudah menyiapkan itu. Tambah lagi dengan... Terima kasih telah menonton!